Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan bengkel logika Pada kesempatan ini akan membahas tentang Grinder kopi buatan Itali dengan kapasitas 100 Watt, 1400 RPM Daya tampung bin, 250 KM Sebelum kita membahas Fungsi dari peralatan masing-masing Di Grinder ini kita bersihkan dulu Nah, pada tampak depan kita lihat Ini adalah tempat menyimpan Bici kopi Atau roasted bean Seperti ini Kemudian ini adalah Tempat keluarnya bubuk kopi Lalu pada bagian ini ada Tempat mengatur Ukuran dari grinder size-nya berapa Dari halus Hingga kasar Dari nomor 1 hingga nomor 9 Nah, lalu ini adalah Saplar otomatis Untuk ketika porta filter dipasang Nah, ini Ketika ditekan Maka Grinder akan Berfungsi mengeluarkan bubuk Kemudian saya akan Membuka Tempat Roasted bean ini Dengan cara memutar Ke sebelah kiri Dimana nok kita tekan duluan Disini Setelah terbuka Kita pindahkan ke tempatnya Kenapa saya tidak mengangkat Dengan grinder-grindernya Terkadang Karena Benda yang kita angkat Besar dan berat Saya khawatir Kaca mica itu akan Beradu dengan benda lain Dan retak Nah, disini Saya Lihat Ada drat Seperti baut Dimana Drat itulah untuk mengukur Mengencangkan Setelan dari Grinder Nah, itu ada Tiga baut Untuk Dibuka Ketika mata Pisau dari grinder Mau diganti Lalu Nah Kita lihat Ada sisa dari Bubuk kopi Nah, ini adalah Ukuran Dari grinder size Dengan cara Diputar Kemudian Disini kita lihat Ada Knock Nah, ini Knock tadi Untuk Menyetel Supaya Grinder Duduk Pada posisi Urutan Nomor Grinder size Yang dikendaki Nah, ini ada Lubang-lubang tersebut Nah, ini adalah Mata Pisau grinder Yang dipasang Pada motor Gak ada baut Tiga juga Nah, pada saat kita Bongkar Baut ini kita buka Lalu kita ganti Mata grinder Nah, bagaimana Cara kerjanya Ketika Kita Mau Menggiling Biji kopi Cara kerja sebuah Grinder Menghaluskan Biji roasted bean Atau biji kopi Adalah Dengan cara Menghancurkan Dari mata-mata Pisau ini Nah, ini adalah Mata pisau yang tetap Sedangkan yang di motor Ini adalah Mata pisau yang bergerak Nah, ketika ini Kita pasang Dia akan Menyesuaikan Rapat Nah, ukuran rapat Inilah menjadi standar Dari ukuran grinder size Sebuah Kopi Apakah untuk Espresso Atau untuk Medium Untuk P60 Atau Untuk yang kasar Dari sinilah Diatur Nah, jadi kita Perlu ingat Bahwa di sini Siapa Peralatan apa Yang menggerakkan Mata pisau Yang ada di dalam Grinder ini Kita melihat Biji kopi itu Berada Pada Mata pisau Dari Grinder Yang Bergerak Lalu ini kita Bersihkan Supaya Grinder ini Bersih Nah, setelah itu Nanti kita pakai Vakum cleaner Untuk Menedot Abu Bekas-bekas Bubu kopi Di situ Saklar on off Utama Oke, ketika Dihibutkan Maka Grinder belum Berputar Nah, harus Dipakai Ini Ditekan Baru bisa Berputar Nah, caranya Dengan Ketika ini Dilekatkan kemari Maka akan Menekan Lalu Grinder akan Berputar Sesuai dengan Kebutuhan Berapa gram Yang akan Dibrinder Dalam Mereknya Lalu ini Standar-standar Dari Kode Pabrikasi Nah, ini Dibuat Tahun 2013 Kode-kodenya Lalu ini Motor Ini Bahasa Itali Tegangan Kerjanya AC Lampang AC 230V 100W 50 50 60Hz Dimana Ini Itali Bagian bawah Atau kaki Dari Grinder Ini Dimana Kita Mau Membuka Tutupnya Untuk Melihat Motor Kondisinya Atau Kita Coba Bersihkan Jika Kondisi Masih Bagus Nah, ini Baut-baut Ini Kita Buka Dulu Setelah Tutupnya Dibuka Maka Kita Bisa Melihat Ada Dinamo Di Bawah Kapasitor Nah, Dinamo Ini Adalah Dinamo Untuk Memutar Mata Blade Dari Grinder Digambar Sebelumnya Nah, itu adalah Kapasitor Kapasitor ini Berarti sebagai Starting Untuk Penggerak Motor Dinamo Tersebut Punya Dua Shackler On-Off Ini Satu Nah, ini Lalu Di dalam Ini Nah, ini Shackler On-Off Yang Ditekan Dari Depan Untuk Portal Filter Nah, jadi Kita Dalam Hal Membersihkan Ini Kita Vakum Secara Hati-hati Supaya Bagian Dari Spool Dinamo Tidak Kotor Kita Lihat Disini Kapasitor Yang Digunakan Adalah 6 Mikro Farad Buatan Itali Langsung Nah, dimana 6 Mikro Farad Ini Menunjukkan Bahwa Dinamo Yang Digunakan Itu Termasuk Dinamo Yang Torsinya Kuat Kita Vakum Debu Bekas Dari Gilingan Grinder Yang Sangat Halus Atau Yang Sudah Menempel Atau Sudah Lama Kita Bersihkan Maka Grinder Ini Sudah Bisa Kita Gunakan Kembali Kenapa Perlu Diservis Grinder Ini Yaitu Untuk Menjaga Konsistensi Dari Ukuran Grinder Size Semakin Banyak Bubuk Halus Yang Menempel Pada Mata Mata Pisau Dari Grinder Maka Hasil Bubuk Ukuran Grindernya Akan Menjadi Lebih Tidak Teratur Artinya Tidak Seragam Nah Itu Akan Berpengaruh Kepada Kualitas Hasil Dari Brewing Kopi Yang Akan Kita Pakai Coba Kita Nyalakan Ini Menggiling Bubuk Kopi Secara Manual Kita Perhatikan Kira-kira Berapa Banyak Jumlah Bubuk Dalam Gram Yang Kita Gunakan Dari Gambar Di bawah Kita Lihat Ini Adalah Bubuk Hasil Gilingan Yang Kita Coba Tadi Dimana Terlihat Keseragaman Konsistensi Dari Ukuran Green Size Bubuk Bagus Baik Kemudian Nah Tidak Terjadi Perubahan Warna Akibat Panas Karena Model Grinder Seperti Ini Kecepatan Putar Menggiling Lambat 1400 RPM Dan Itu Cocok Untuk Mesin Espresso Kita Ambil Dari Mesin Ini Adalah Konsumsi Daya Listrik Yang Tergolong Rendah 100 Watt Untuk Kelas Penggiling Kopi Kemudian Mesin Ini Bekerja Dengan Putaran RPM Yang Ideal Untuk Kopi Specialty 1400 RPM Dimana Bubuk Yang Dihasilkan Konsisten Dan Tidak Panas Dan Mesin Ini Juga Saya Kira Tangguh Baiklah Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Membantu Dan Bermanfaat Buat Para Pencinta Dan Penikmat Kopi Murni Abone Tidak Kislyk 3 0 0 0 0 Terima kasih.